Kacang merah dibikin bubur sumsung enak banget Rasanya beda loh dari bubur sumsung yang biasa kita tumui Banyak sederhana, bikinnya gampang banget Halo teman-teman semuanya, selamat datang di FDMK channel Yuk sekarang kita bikin bubur sumsung kacang merahnya yuk Teman-teman, untuk membuat bubur sumsung kacang merahnya Sudah dari sini kacang merah segar sebanyak 500 gram Sudah kita cuci bersih dan langsung saja kita rebus Untuk air rebusannya sebanyak 1500 ml Atau 1,5 liter ya teman-teman Ini kemudian kita rebus dengan menggunakan api yang besar Kita tutup rapat, kemudian kita rebus selama 15 menit dengan api yang besar ya teman-teman Oke teman-teman, setelah 15 menit ini kacang merah yang sudah kita rebus sudah mendidih Kita aduk-aduk sebentar ya teman-teman Setelah kita aduk-aduk, kita coba cek kacang merahnya sudah umpuk atau belum Caranya kita ambil kacang merahnya, kemudian kita coba potong ya teman-teman Setelah kita potong, kacang merahnya sudah gampang untuk kita potong ya teman-teman Namun belum umpuk banget Ini kemudian panci masak kita tutup rapat ya teman-teman Teman-teman, setelah panci sudah kita tutup rapat Ini kemudian kita diamkan ya teman-teman Kompor kita matikan Teman-teman, proses mendiamkan kacang merahnya Dengan panci tertutup masih dalam keadaan panas ini Untuk membantu proses pengempukan kacang merahnya juga loh Oke, ini kemudian setelah kompor kita matikan Kita diamkan sampai benar-benar dingin Karena ini nanti mau kita blender ya teman-teman Oke, sekarang kita siapkan bahan lainnya menunggu kacang merahnya dingin Nah teman-teman, untuk membuat saus santannya sudah kita siapkan disini Satu buah santan siap pakai Tepung beras setengah sendok makan Air 400 ml Garam 1.4 sendok teh Kemudian daun pandan 1 lembar yang sudah kita simpul Teman-teman, santan dengan tepung berasnya Juga dengan airnya kita campur hingga merata Setelah kita campur dengan merata Kemudian langsung saja kita tuang ke dalam wajan Ini mau kita masak loh teman-teman Kita masukkan juga daun pandan 1 lembar Ini untuk pewangi alaminya Kemudian garamnya 1.4 sendok teh Oke, ini kompor kita nyalakan ya teman-teman Kita gunakan api yang sedang saja Ini tujuannya supaya santannya tidak keburuk Menyusut jika menggunakan api yang besar Oke, ini kita masak terus sambil kita aduk-aduk Selama proses memasak santannya Santan kita aduk-aduk terus Ini bertujuan supaya santannya tidak pecah Teman-teman, santan yang sudah kita masak ini Terlihat sudah mulai timbul gelembung-gelembungnya Dan semakin banyak Ini tandanya santannya sudah benar-benar mendidih ya teman-teman Oke, santan sudah mendidih Kompor langsung saja kita matikan Kita diamkan hingga dingin Nah teman-teman, sekarang kita beralih ke kacang merah yang kita diamkan Dan sudah dalam keadaan hangat-hangat ya teman-teman Kita coba cek Sudah empuk atau belum Nah ini sudah empuk loh Kacang merahnya kemudian kita saring ya teman-teman Untuk bekas air rebusan kacang merahnya Ini tetap kita gunakan loh Air rebusan kacang merahnya ini Kita juga kita pakai ya Untuk membantu proses pembelenderan kacang merahnya Oke, ini sudah kita angkat semuanya Air rebusannya kita tuang ke dalam gelas blendernya Ini kira-kira setengah aja ya teman-teman Lanjut, kita blender sampai halus Lalu kita tuang aja ke dalam wajan Teman-teman, disini kompor belum kita nyalakan Karena masih ada nanti tambahan bahan lainnya oke Oke, berikutnya kita masukkan saja air rebusan kacang merahnya Kita saring Air rebusan kacangnya ini kita gunakan Ini untuk memberikan Rasa kacang merahnya tetap ada ya teman-teman Selain itu juga untuk memberikan pewarna alami Untuk bubur sum-sum kacang merahnya Oke, ini kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata Dan disini kompor belum kita nyalakan oke Setelah tercampur dengan merata Sekarang kita siapkan bahan lainnya Bahan berikutnya kita siapkan tepung berat sebanyak 150 gram Kemudian kita tuang air sebanyak 400 ml Nah ini kita tuang secara bertahap Untuk memudahkan kita mencampur adonan Oiya, teman-teman Sengaja adonan ini kita bikin terpisah Tidak langsung kita masukkan ke dalam blenderan kacang merahnya Ini bertujuan supaya tepungnya nanti tidak menggumpal-gumpal Saat kita langsung masukkan ke dalam blenderan kacang merahnya Jadi dengan membuat adonan terpisah seperti ini nantinya Hasilnya akan lebih bagus dan pengerjanya jadi lebih singkat ya teman-teman Oke, ini kita tuang kembali airnya Sampai airnya kita tuang habis semuanya Nah setelah tercampur dengan merata seperti ini Tidak ada lagi tepung yang menggumpal atau menggerendil Lanjut kita ke langkah berikutnya Ini mau kita tuang saja ke dalam blenderan kacang merahnya Oke langsung kita tuang Untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal atau menggerendil yang ikut masuk Adonan kita sarnya teman-teman Setelah kita tuang sekarang kita tambahkan lagi bahan lainnya Sudah kita siapkan disini Gula merah aren iris 100 gram Gula pasir 150 gram atau sesuai selera Daun pandan 2 lembar yang sudah kita simpul Santar siap pakai 1 bungkus Kemudian garam setengah sendok teh Oke langsung saja kita masukkan semuanya ke dalam wajan Untuk tingkat kemarisannya sesuaikan dengan selera teman-teman Nah teman-teman setelah bahan kita masukkan Kompor langsung kita nyalakan Kemudian kita masukkan juga gula merah yang sudah kita iris-iris Penggunaan gula merahnya tidak banyak loh Ini tujuannya supaya warna asli kacang merahnya tetap terlihat oke Kita masak sambil kita aduk-aduk ya teman-teman Selama proses memasak diaduk-aduk terus Ini bertujuan supaya tepungnya jangan sampai mengendap Atau mengumpal-gumpal lalu mengerak Dan selain mengerak Adonan yang ditinggal-tinggal juga bisa menyebabkan Adonannya jadi gosong loh teman-teman Dan ini bisa mempengaruhi rasa dari Bubur sum-sum kacang merahnya oke Jadi jangan ditinggal-tinggal Dan jangan juga didiamkan ya teman-teman Setelah beberapa saat kita masak Adonan sudah terlihat mengental dan menggumpal-gumpal Terus kita aduk-aduk Bubur sum-sum kacang merahnya sudah mengental merah tani Lanjut masih terus kita aduk-aduk Nah ini sudah melutup-lutup Kita sisihkan saja daun pandannya Kita masak sebentar lagi hingga benar-benar Tanak Oke yang sudah matang kompor kita matikan Oke teman-teman Akhirnya bubur sum-sum kacang merahnya Sudah jadi Nah teman-teman bubur sum-sum Kacang merahnya ini dalam keadaan hangat-hangat Atau dalam keadaan dingin-dingin Langsung bisa kita hidangkan loh teman-teman Oke untuk penyajiannya Untuk toppingnya kita beri tambahan Saus santan yang sudah kita bikin Untuk banyaknya sesuaikan dengan selera teman-teman Yang penting pastikan seluruh saus santannya bisa tercukupi untuk bubur sum-sum kacang merahnya Kemudian kita beri potongan dan pandan untuk menambah cantiknya sajiannya Gimana cantikan bubur sum-sum kacang merahnya Enak banget loh Belum pernah coba kan Nah gimana Gampang membuatnya Banyak sederhana Langsung dibikin aja oke Tampak membuatnya